Halo guys kembali lagi di channel kita saat ini saya akan mereview mobil Avanza Transmover mesin 1300cc nah ini mesin mobil Avanza memang cuman ini beda dari Avanza situ lain dari si di depan ini kita lihat ini mobil tahun pembuatan 2020 ya jadi langsung aja di sini ini akan saya bawa kita melihat sekeliling mobil ini ini tampilan depannya ya di sini ada terlihat ada lampu utama ada grill seperti ini belum ada problemnya dan ini tampilan dari sebelah kiri ya Oke nanti juga akan saya tunjukkan secara detail secara mendekat mobil ini seperti apa dan nanti juga akan saya jelaskan tapi di sekilas ini dari dari samping belakang dari kiri ya posisi mobilnya ya jadi ini dari belakang dan jadi ini belum dibuat katakan platnya nanti akan dibuat juga Oke ini dari belakang nah ini dari sebelah kanan baik sekarang saya mau coba melihat secara detail pertama-tama dari kaca spion mobil ini kaca spionnya udah elektrik ya jadi mengatur mobil ini mengatur kacanya dari dalam aja sudah ada pengaturannya dan disini ada penambahan semacam krom disini dan ada lampunya ya oke dan untuk mesinnya ini mesin dual VVTi jadi mobil ini udah punya mesin dual VVTi oke ini untuk rodanya cuma sudah ditambahin dengan weldop jadi kalau velg nya disini masih standar masih baja tapi di ditambahin weldop ya oke jadi ini saya lihat mobil ini rodanya ukuran ring 14 185 70 per 70 oke jadi saya akan tunjukkan juga ini untuk kaca kaca spionnya ini masih lampu multi reflektor ya dan di sini belum ada foglamp oke nah ini grillnya grillnya ini ada logo Toyota disini oke saya coba buka eh kapnya dulu nih ini mesinnya mesin 11300 cc dan ini ada akinya ini bagian kelistrikan atau fusednya ya dan disini udah dibuat beredam panas sehingga kap mesin ini enggak begitu panas ya jadi ini untuk dual VVTi mobilnya nah dan ini untuk pengaturan air radiatornya ada di sini oke jadi ini sudah ada AC-nya ini bagian AC-nya ya jadi ini sudah ada AC-nya ya di sini oke ini untuk eh sudah dikasih peredam ya dan ini kapnya oke mobil ini memang eh bermesin 1300 cc oke saya lanjut ke bagian sebelah kiri baik ini baik ini bagian sebelah kiri mobil ini seperti tadi saya tunjukkan ini rodanya roda ring 14 ya dan ini ada tulisan apa emblem dual VVTi jadi mesin mobil ini sudah memiliki sistem dan faktnya itu sudah dual VVTi terus ini ada kaca spion udah elektrik ini ada handlenya dah masih sewarna dengan bodi ya seperti ini dan ini dia ada pengunci manualnya oke nah disini memang mobil ini ini belum dilengkapi oleh sidevisor jadi memang ini Avanza transmoover ya jadi coba saya buka sebentar dari sini ini pintu sebelah kirinya ya ada disini warnanya hitam nih udah elektrik ya jadi mobil ini udah juga elektrik powerindo ya ini ada tempat-tempat botol-botol penyimpanan botol ada minum ada disini ada di sini ada log asal safety lock ya untuk pengunci Oke dan inilah kalau baris kedua ini bangkunya Oke dan ini AC-nya ada di sini double blower Oke ini nanti akan saya tunjukkan juga dari belakang Oke coba saya bawa kita ke bagian belakang ini ini bagian belakang mobil dari transmoover Avanza transmoover ini dan ini ada antena radionya udah bentuk sub-spin ya nah dan ini wipernya Oke ini untuk air wipernya dari sini ada ada tulisan disini transmoover jadi mobil ini memang khusus untuk dipakai untuk angkutan gitu maksudnya Oke jadi ini lampunya ada di sini lampu sein ada lampu mundur dan ini ada lampu berhentinya Oke Oke ini saya buka ini dia kalau di baris ke-3 ya ini ada bangkunya disini ini dilengkapi dengan bangku baris ketiga ada seatbelt juga ini ada seatbeltnya jadi baris ketiga juga udah ada seatbelt ya ini dia Oke saya tutup dulu saya tutup ini mobilnya belum dilengkapi dengan sensor parkir jadi disini terlihat belum ada sensor parkir dan ini untuk kamera mundur juga memang belum ada dan ini dia untuk ah muncul reflektor nya juga ada disini untuk reflektor ya oke oke di sini saya sudah menunjukkan bagian belakang dari mobil ini ya sekarang saya mau bawa kita ke bagian baris kedua nah ini baris kedua juga seperti yang saya tunjukkan tadi sebelah kiri ini ada tempat penyimpanan botol ini udah elektrik ya ya ini dia untuk kursi baris kedua dan ini bisa dilipat sini nah ini ini baris ketiganya oke dan disini ada lampu baca ya ini untuk blowernya ya kasih itu asli blowernya ada pengaturannya juga disini ya seperti ini oke dan kalau kita duduk di bagian baris kedua kita akan melihat kedepan rasanya seperti ini terlihat ya terpandang seperti ini oke dan saya mau tunjukkan juga untuk atas handphone mungkin ini bisa soketnya ada disini oke oke jadi coba saya mau aja lihat kita ke bangkus driver oke sebelumnya disini ada pintu untuk driver disini lengkap ya ini udah electric power window ya dan udah central lock juga dan ini dia tempat penyimpanan ya ini mobilnya mobil manual ya jadi memang untuk transmover ini tersedia hanya mobil tipe transmisinya manual oke dan ini kuncinya disini ya ini dia setirnya coba kita duduk di bagiku setir di wangku driver sorry oke nah ini kita lihat eh di dalam mobil ini ini ada audionya coba saya nyalakan mobilnya ya oke nah ini dia untuk pengaturan audio ya ini polumenya ya udah jadi ini udah ada bluetoothnya jadi kalau kita sambungkan ini ke handphone kita udah bisa jadi kita ngangkat telepon dari sini aja bisa oke ya jadi ini ada sun visor dan disini juga ada sun visor jadi kita nggak kalau lagi ada matahari kita bisa membuatnya biar kita nggak begitu silau gitu ya ini ada bisa digelang ini kaca spion juga ada di sini jadi untuk memantau ke belakang ya jadi ini ada handle di sini oke jadi ini bagian transmisinya ya ini ada lima jadi satu ada mundur ke sini kita ketahuan maju maju ada lima dan kalau mundur ada air ini rentangannya handbrake oke di sini ada laci di sini ada laci ada laci penyimpanan ya oke ini pengaturan dari wiper nya nah ini pengaturan dari lampu depannya ya oke nah saya kira itu aja yang perlu saya jelaskan dari mobil ini ya semoga teman-teman semua yang nonton video ini berguna bermanfaat video ini buat kalian semua ya jadi sekali lagi saya mau tunjukkan dari depan ini mobilnya kalau ada yang mau ditanyakan tentang mobil ini boleh hubungi saya di nomor yang saya telah buat di video ini hubungi saya saya pasti bantu ya oke terima kasih semuanya sukses selalu buat kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati